Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, welcome back to my channel Ayu Ranifa Oke, now we are going to study about asking and giving situation kali ini kita akan belajar tentang bagaimana untuk meminta saran dan juga memberikan saran Oke, but at the first you have to know what is suggestion? Suggestion is about say or write our ideas about what people should do Jadi, yang namanya suggestion itu atau dalam bahasa Indonesia disebut saran yaitu sebuah perkataan atau tulisan tentang ide-ide atau saran tentang apa yang harus atau apa yang orang harus lakukan harus atau sebaiknya ya orang lakukan Nah, jadi kalau saran itu beda dengan obligation kewajiban ya jadi tidak harus selalu dilakukan bisa dilakukan ataupun tidak gitu ya karena itu adalah hanya sebatas saran Oke, now let's practice about expression of asking suggestion Sekarang yuk kita praktekkan bagaimana ungkapan-ungkapan untuk meminta saran kepada orang lain Oke, at the first is Do you have any suggestion for me? Would you mind giving me your suggestion? Can you tell me what I should do? What should I do? Any idea? Any suggestion? Nah, itu tadi beberapa ungkapan untuk meminta saran Sebenarnya masih banyak lagi ya Itu hanya beberapa contoh untuk meminta saran kepada orang lain Now, let's practice expression of giving suggestion Nah, sekarang baru kita praktekkan bagaimana ungkapan-ungkapan untuk memberikan saran kepada orang lain Oke At the first is You should study hard You had better study hard I suggest you to study hard Let's study together How about studying together? What about studying together? Why don't you study together with me? Nah, itu tadi beberapa ungkapan untuk memberikan saran kepada orang lain Ya Sebenarnya masih banyak lagi ungkapan-ungkapan lainnya Oke But the important thing You have to remember about There is any pattern Ada suatu pola kalimat Yang harus kita ingat Yaitu After shoot After model Had better And then suggest you to And then after let's You have to use verb one Kalau mau menggunakan verb Oke And then After about You have to use verb in Kalau mau menggunakan verb Jadi verbnya harus jaren Karena setelah about Nah, itu saja yang perlu diingat Untuk how to give suggestion Ya Suatu pola kalimat yang sederhana Untuk gimana caranya kita Untuk memberikan saran kepada orang lain Sebenarnya masih banyak lagi ungkapan-ungkapan lainnya Yang nanti kita akan belajar Karena ini hanya sebuah saran Pasti Apa ya Ada yang mau menerimanya Akan diterima Ataupun ditolak Saran kita Ya It doesn't matter Nggak apa-apa Because this is just a suggestion Karena cuma saran Gitu ya Now let's practice about Responding Suggestion Nah sekarang Respond Kepada saran Kepada suggestion itu Ada accepting Ada juga refusing Ada menerima Dan juga ada menolak How about expression of accepting a suggestion This is Yes I'd like to Yes I'd love to What a good idea Why not Yes It's pleasure That sounds like a good idea That's a good idea I think so Nah itu tadi beberapa contoh Accepting Suggestion Respond yang menerima saran Nah sekarang responnya Kalau menolak saran tersebut Gimana ya Okay let's Let's check this out I don't feel like it I dislike your suggestion How about other suggestion It's a bad idea No I don't think so I'm not sure Nah itu tadi beberapa contoh Refusing suggestion Jadi Menolak atau tidak setuju Dengan saran yang orang lain berikan Okay After we study about expression Kind of expression Now Let's practice Expression of asking and giving suggestion In the dialect Okay So Let's check this out Hi What's happen I feel tired Do you have any suggestion You should take some vitamins and rest enough So your body will be better Thank you You're welcome I think it's that It's that muffin Hey muffin How are you today Wait I feel disappointed Disappointed Hey what's wrong with you I get bad mark I'm always Extermination Oh man Bad mark Don't be sad You should You should Study hard Because to get To get that Oh Thanks for suggestion Oh it's okay I don't mention it Okay This is a sample of dialect Using expression of asking and giving situation Okay Jadi itu tadi contoh dialog singkat ya Bagaimana kita meminta atau juga memberikan saran kepada teman kita Okay Now This is your turn You have to do this task Sekarang giliran kamu Kerjakan tugas berikut ini Okay That's the material about expression of asking and giving suggestion Okay Don't forget to practice it Okay And I think that's all Thank you very much Don't forget to like, comment, share, and subscribe Okay Thank you very much Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Bye